1, 2, 3, 4, 1 jari dengan cat, 5, 6, 7, 8, guna jari untuk capan. Cap, 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 pan, 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 cap, cap, pan, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, capan. 1, 2, 3, 4, 1 jari dengan cat, 5, 6, 7, 8, guna jari untuk capan. Cap, 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 pan, 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 cap, cap, pan, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, capan. 1, 2, 3, 4, 1 jari dengan cat. Oh, hai semua. Anda sedang menonton tahap satu di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Stevens, selaku pengacara anda. Dan mata pelajar kita pada hari ini adalah pendidikan muzik. Tapi sebelum itu, siapakah guru kita yang akan ada bersama kita pada hari ini? Jom kita tengok profil guru. Dan bersama kita pada hari ini adalah pendidikan muzik. Hari ini adalah Cikgu Fatin daripada SK Sungai Pelung, Sungai Buloh, Selangor. Hai, Cikgu. Hai, Sean. Apa khabar? Sangat baik, Cikgu pula. Baik, Alhamdulillah. Ya, Cikgu. Dan apa sebenarnya yang kita akan belajar hari ini, Cikgu? Okey, Sean dan murid-murid dekat rumah, hari ini kita ada pembelajaran yang sangat menarik. Dan bila kita belajar ini, kita kena capai dua perkara ini iaitu objektif kita adalah murid-murid dapat menyanyikan dan membezakan pitch tinggi dan rendah dan satu lagi, membezakan dinamik lembut dan kuat. Haa, menarik juga ya pembelajaran kita pada hari ini, Cikgu? Okey, teruskan Cikgu, silakan. Haa, sebelum kita nak belajar dinamik itu apa, pitch itu apa, jom sama-sama kita kenal dengan lagu Ca 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 Pan. Haa, dan Sean, untuk Pertuan Sean, saya yakin murid-murid dekat rumah sebenarnya telah pun kenal dan tahu lagu Ca 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 Pan ini. Okey, jom, kita baca lirik dulu. Ya. Dan Cikgu minta murid-murid dekat rumah, termasuk Sean, kita buat gaya sama-sama. Boleh saja, Cikgu. Okey, ikut Cikgu ya. Ya. Satu, dua, tiga, empat. Sapu jari dengan cat. Lima, enam, tujuh, lapan. Guna jari untuk capan. Cap, cap, cap. Pan, pan, pan. Cap, cap, cap. Pan, pan, pan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Cap, pan. Yeay. Okey, okey, okey. Boleh. Jom kita mula sekali lagi. Okey, jom, Cikgu. Okey, jom. Satu, dua, tiga, siap. Satu, dua, tiga, empat. Sapu jari dengan cat. Lima, enam, tujuh, lapan. Guna jari untuk capan. Cap, cap, cap. Pan, pan, pan. Cap, cap, cap. Pan, pan, pan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Capan. Jom, kita nyanyi. Baik, Cikgu. Kita ada musik juga, kan, Cikgu? Ya, jom. Kita buat gaya, ya. Satu, dua, tiga, empat. Sapu jari dengan cat. Lima, enam, tujuh, lapan. Guna jari untuk capan. Cap, 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 pan, pan. Cap, 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 pan, pan. Satu, dua, tiga, empat. Lima, enam, tujuh, lapan. Capan. Goyang-goyang, Cikgu. Satu, dua, tiga, empat. Sapu jari dengan cat. Lima, enam, tujuh, lapan. Guna jari untuk capan. Cap, 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 pan, pan. Cap, 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 pan, pan. Satu, dua, tiga, empat. Lima, enam, tujuh, lapan. Capan. Yeay! Oh, itulah dia lagu yang kita akan gunakan sepanjang hari ini, Aiko. Ya, betul. Okey, baiklah. Sekarang saya akan berlatih sikit untuk menyanyi sambil buat gaya-gaya tersebut. Kita akan reaksi ketika dan kembali semula ke tahap satu di Ditekti BKPM. Tahukah murid-murid? Untuk memastikan anda boleh menyanyi dengan selesa, anda boleh memilih tangga nada yang sesuai dengan julat suara anda. Ditekti BKPM Kembali semula ke tahap satu di Ditekti BKPM bersama dengan saya, Sean, Steven dan juga Cikgu Fatin untuk mata pelajaran kita iaitu pendidikan muzik. Baiklah, Cikgu. Apa yang kita akan belajar untuk segmen ini pula, Aiko? Okey, Sean. Dan murid-murid dekat rumah, hari ini kita akan belajar tentang pitch. Pitch? Dan kalau nak tahu kan, Sean, kita kan dalam hidup kita ini, kita selalu mendengar, betulah? Betulah tak? Kita memang mendengar, kan? Ada dengar bunyi macam bunyi horn, bunyi air dan sebenarnya itu ada pitch dia. Pitch? Oh. Dan hari ini, murid-murid, kita akan belajar dua pitch. Pitch, iaitu pitch tinggi dan pitch rendah. Macam mana kita nak bezakan di antara pitch tinggi dan pitch rendah? Oh, macam Sean tinggi, saya rendah. Bukan, bukan. Okey, pitch tinggi biasanya kita dengar nyaring. Kadang-kadang bingit telinga kita. Salah satu contohnya, kalau mak-mak di rumah kan, Eh, angkat kain! Ha, tinggi suaranya kan? Pitch tinggi. Dan kalau pitch rendah, selalunya kita dengar berat. Berat macam lori. Cuba kita imbas kembali. Macam mana bunyi horn lori? Horn. Macam itulah itu, kan? Kau nampak berat. Macam katak. Ong, gadit-gadit. Ong, gadit-gadit. Ha, kan? Ong, macam itulah. Ha, itu adalah contoh pitch rendah. Ya. Jom, cikgu nak tunjukkan satu contoh dalam lagu Ca Ca Pai. Ha. Jom, kita dengarkan audio pitch. Jom, sama-sama dengar. Jom. Perasan tak? Ha. Di awal audio itu, cikgu nyanyi, Satu, dua, makin lama makin tinggi. Tinggi. Ha, itu adalah contohnya. Oh. Perlu beza tak ini? Yang ini, macam pitch. Pitch tinggi lah, Ego. Ya, daripada rendah. Dia naik ke? Tinggi. Okey, Sean. Tadi kan, Udaan berit-berit kat rumah, tadi kan cikgu dah terangkan bunyi dia nyaring lah. Kalau tinggi, kalau rendah bunyi dia berat kan? Ha, ha. Jom, kita main satu permainan ke? Okey, boleh je, Ego. Jom, dekat sana itu ada whiteboard. Yang ini, Ego. Saya ke sana, Ego. Silakan. Okey. Kita ada pitch tinggi dan pitch rendah. Saya nak bintang tolong Sean lah, kan? Ya. Di bawah itu ada empat gambar. Baik. Kita sama-sama jawab, okey, murid-murid? Okey. Loceng lah bunyinya macam mana, Sean? Loceng. Dekat rumah itu boleh teka tak? Dia adalah pitch tinggi. Tenggi. Eh, macam tinggi kan? Rasa dia dekat sini, Ego. Perasan tak, Sean? Bunyi dia bingit. Bingit. Kalau selalunya kita dengar untuk macam kejutkan bangun tidur. Itulah gunanya, pitch tinggi itu. Okey. Tengok gambar yang kedua. Yang kedua pula adalah whistle, Ego. Ya. Macam itulah. Di mana kita selalu guna whistle? Dekat padang bola. Agak-agaknya kenapa dia guna whistle? Tak guna pula trumpet ke? Oh, mungkin sebab dia supaya lagi banyak orang akan perasan bunyi itu. Ya, betul. Oh, dah ada jawapannya? Itulah jawapannya. Okey. Pish. Tinggi. Okey, sentak macam ini. Tinggi, boleh saja. Okey. Okey, kalau apa lagi itu? Ini saya ada gambar kapal, Ego. Kapal. Kapal. Okey, murid-murid. Kalau kapal kan, kita dengar dekat lauk macam mana bunyi dia? Dahlah, dia besar. Oh, agak-agak bunyinya macam mana? Besar. Lepas itu dia punya bunyi, dia macam bunyi horn kan, Ego? Ya, betul. Bila kita nak berbunyi pun kita rasa macam, oh, besar kan? Agak-agak, pish dia rendah. Ya, betul. Betul tak jawapannya murid-murid di rumah? Okey. Okey, kita ada lagi satu, Ego. Ya. Ini gambar katak, Ego. Nampak. Selalunya, aku kata, oh, gedek-gedek. Oh, gedek-gedek. Oh, gedek-gedek. Tak ada yang kata macam, oh, gedek-gedek. Tak ada kan Ego? Itu tak ada. Jaranglah, jarang. Jarang-jarang. Siapa boleh teka yang ada di rumah itu? Sama ada pitch tinggi ataupun pitch rendah. Rasanya mereka dah tahu jawapan dah Ego. Ya, apa dia murid-murid? Pitch rendah. Okey, murid-murid. Kita dah kelaskan dah pitch tinggi, pitch rendah. Dekat sini kan, kalau murid-murid dah boleh kelaskan, tu masuk Sean, saya boleh bagi bintang. Saya nak bagi tiga bintang kat sini. Tiga bintang. Wah. Tiga bintang masuk Sean. Terima kasih, Cikgu. Kita dah kenal pun, dah boleh bezakan pitch tinggi, pitch rendah. Cikgu nak kaitkan dengan lagu Ca-Capan. Okey. Sebab Cikgu yakin murid-murid di rumah memang dah pun hafal lagu ini. Jom, Cikgu nak tunjukkan. Cikgu ambil satu stiker. Okey. Stiker ni adalah rendah dan ini adalah tinggi. Haa, maknanya yang tu kotak kecil, Ego. Ada kotak kecil, kotak besar. Ya, nampak tak? Ketinggian pun berbeza ni Sean. Haa, nampak Pak. Rendah, tinggi. Okey. Kita mulakan kat sini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Oh. Ca-apan. So, sini. Dekat tepilah ni eh. Ya. Nampak ni, sini rendah. Haa, tinggi. Okey. Saya terpaksa letak kat sini. Rendah. Untuk Ca. Ca. Pan. Okey, kalau perasan pan pun dah tinggi. Haa, dah naik dah. Haa. Dan murid-murid, Cikgu nak ajar gaya kita. Bila nampak ada simbol rendah ni, macam saya yang comel rendah ni. Gayanya macam ini. Macam ini. Haa, insyaAllah. Macam bentuk V lah, Ego. Rendahkan badan juga. Saya pun kena rendahkan macam ni. Okey. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. 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 Kalau tinggi kena buat macam ini. Macam ni, macam atap, Ego. Ya. Haa, okey. Itu, ca-pan. Ca-pan. Haa, haa, haa. Okey, benar-benar. Jom, kita cuba sama-sama ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Dengan gaya. Okey, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Ca-pan. Boleh? Okey, nampaknya kita dah selesai untuk yang ini, Ego. Kita lagu lagi ke, Ego? Ya, kita dah lagu. Okey. Mestilah kita kena aplikasi dalam lagu. Baik. Dan murid-murid, pastikan ada buat gaya sambil menyanyi. Jom, kita nyanyikan lagu Ca-ca-ca-pan. Gaya kita jangan lupa. Lagi sekali. Lagi sekali. Satu, dua, tiga, empat, sapu cari dengan cat. Lima, enam, tujuh, lapan, guna cari untuk capa. Ca-ca-ca, pan-pan-pan, ca-ca-ca, pan-pan-pan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Ca-pan. Selamat tinggal. Ya, bersemangat murid-murid di rumah. Nampaknya, boleh tak Cikgu, tadi saya aplikasikan apa yang Cikgu dah ajar di saya berkenaan dengan yang rendah, tinggi. Dengan yang tinggi. Jadi saya dapat berapa bintang, Ego? Saya boleh tambah lagi tiga bintang. Wow, tiga bintang. Tapi kan, Sean, kalau murid-murid di rumah, mereka boleh memberikan gaya lain. Contohlah, Cikgu bagi gaya macam ini, kan? Untuk rendah dan tinggi macam ini. Kalau murid-murid ada gaya lain, memberikan idea lain, lebih kreatifkan kepada Cikgu. Cikgu boleh bagi enam bintang. Wow, banyaknya bintang. Ya, baru bintang bintang. Okey, Cikgu, saya rasa kita akan berhaksa ketika. Kembali semula ke tahap satu di Dek TV KPM. Tegak Pitch saya. Pitch tinggi. Pitch rendah. Pitch tinggi. Pitch rendah. Pitch rendah. Dek TV KPM. Anda sedang menonton tahap satu di Dek TV KPM. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah pendidikan muzik. Wailah, Cikgu, silakan, Cikgu. Okey, murid-murid. Sekarang kita akan mempelajari dua perkara lagi, iaitu dynamik. Dynamik yang kita kena tahu adalah dynamik lembut dan kuat. Agak-agak kan, kalau lembut itu kan, murid-murid di rumah, macam mana bunyi lembut? Macam mana bunyi lembut? Macam mana bunyi lembut? Macam mana? Pelan-pelan ke, Ego? Pelan, okey. Kalau ibu-ibu nak tidurkan anak, macam mana? Tidur, tidur, tidur lembut. Dia tak cakap, tidur, tidur, tidur. Macam itu susah nak tidur, Ego. Okey, kat situ pun Cikgu dah membezakan dynamik Cikgu. Okey, kalau kuat, agak-agak macam mana suaranya? Makan sekarang! Itu kuat, betul ke, Ego? Bolehlah. Biasanya kalau suara yang kuat ini, macam itulah, makan marah. Adik-adik dekat rumah, agak-agaknya kan, kalau Cikgu tanya kuat, macam mana lembut, macam mana? Boleh berbeza kan? Okey, ingat ya, Cikgu bagi tips. Kalau bunyinya lemah lembut ke malam, kita panggil dynamiknya lembut. Dan kalau nampak macam tiba-tiba terkejut itu, bunyinya kuat. Cikgu, tapi apakah fungsi dynamik dalam muzik, Cikgu? Adik-adik, tahu tak dynamik ini boleh mencantikkan sesebuah karya? Nak dengar contoh tak? Boleh, Ego? Contohnya lagu Ibu. Cikgu buat dynamik sikit. Okey. Ibu, ibu. Nampak tak? Ada perbezaan dynamik, dia mencantikkan lagi sesuatu lagu. Jom, kita sama-sama, Cikgu dah kris tahu. Ya. Jom, sebab Cikgu dah terangkan, apa kata Sean dan bunyik-bunyik dekat rumah, kita sama-sama teka bunyi dynamik lembut ke ataupun kuat. Tengok kat sini. Lembut, kuat. Sean boleh tunjuklah. Okey. Yang ini lembut di sini. Ya. Dan kuat di sini. Okey. Jom, kita dengarkan audio yang pertama. Baik. Baiklah. Wow. Wow. Bunyi apakah itu, Sean? Yang itu bunyi kalau tak setiap saya, macam bunyi harimau, Ego. Ya, harimau. Mengaum. Oh. Dan agak-agak bunyinya dynamik apa? Adalah dynamik kuat. Jom, kita tengok jawapan betul ataupun tidak. Jawapannya. Ya, betul. Okey, jom kita ke audio yang kedua. Jom kita sama-sama dengar. Murid-murid sila berikan perhatian. Kita dengar dulu audio yang kedua. Apa, ya? Itu seperti bunyi anak burung yang sedang berdecik. Ya. Dan bunyinya halus sahaja. Halus, kan? Ya. Saya rasa jawapannya adalah lembut. Haa, okey, jom kita tengok jawapan yang sebenar. Ya, betul. Okey, murid-murid, macam mana agaknya di rumah ini? Betul ke tak jawapan awak ini? Kalau tak betul ke, betul ke, kita tengok soalan yang ketiga. Kita boleh bandingkan jawapan kita, ya? Ya, okey. Dan, jom kita dengar audio yang ketiga. Bunyi apa yang keluar ini? Terkejutnya, cikgu. Macam bunyi... Gajah, kan, Ego? Gajah. Gajah kan badan ini besar, kan? Ya. Dan dia menghasilkan tenaga yang kuat untuk menghasilkan bunyi. Ya. Agak-agak dinamiknya apa, murid-murid? Siapa boleh teka di rumah? Okey, tak apa. Saya pula cuba teka, Ego. Silakan. Jawapannya adalah kuat. Kuat. Kita tengok jawapan. Apakah jawapan yang sebenar? Ya. Ya, kuat. Okey, dah tiga betul, kita boleh bagi tiga bintanglah. Tiga bintang. Kita ada lima rasanya. Okey, kita tengok audio yang keempat. Dia macam... Punyi apa ini ya? Mungkin beruang, sedang mengau. Okey. Kalau beruang, kita tengok badannya. Besar. Ya. Dan kalau kita nak lawan dia pun, kita tak larat. Sebab kita, dia kuat kan? Dia kuat. Jadi adik-adik, dinamiknya adalah... Rasanya yang ini. Ya ke? Jom kita tengok jawapan. Di skrin, murid-murid semua. Apa dia? Kuat! Ya, betul. Masya, kita dah betul empat ini. Okey. Jom. Okey. Jom kita ke soalan-soalan pula. Audio yang kelima. Kita dengar. Encik Kutang sama nak dengar. Bunyi apa pula, Andro One ini? Nampaknya. Adik-adik agak-agaknya bunyi apa itu? Macam bunyi sesuatu yang kecil. Agak-agaknya apa ya? Bunyi macam ular itu. Ya. Kita panggil dia sebagai ular mendesir. Mendesir. Lembut saja. Dia tak bunyi kuat dan kita tak terkejut pun. Kadang-kadang tak dengar. Tak perasan pun kan? Tak perasan pun. Dan jawapannya? Saya tegak inilah jawapan, Ego. Lembut. Yakah, murid-murid? Okey, jom kita tengok jawapan di skrin. Apakah dia jawapannya? Ya, betul. Ya. Lima markah untuk abang Sean kita. Adik-adik macam mana? Betul tak? Betul ke adik-adik kita di rumah kalau betul kan? Masa ini betul juga, Ego. Dah, murid-murid tahu tak kalau adik-adik boleh membezakan kedua-dua dinamik ini dengan betul. Lima-lima soalan. Cikgu boleh bagi adik-adik di rumah tiga pintar. Eh, tiga pintar pula. Lima pintar. Okey, jom kita belajar. Yang seterusnya. Okey, tadi kita dah belajar dinamik. Ya. Lembut dan kuat. Apa kata sekarang kita mengaplikasikan dinamik ini dalam lagu? Oh. Lagunya adalah lagu cacapan. Ya. Tapi kita mengaplikasikan dengan dinamik lembut dan kuat. Haa, cikgu ada dua stiker. Ya. Kalau lembut, kita guna yang ini. Yang kecil, cikgu? Yang kecil. Kalau kuat, kita guna yang ini. Cikgu letak, ya? Okey. Okey. Dekat sini, saya letak yang lembut. Dan sini, cikgu letak yang kuat. Kesyon ada idea lain? Saya rasa macam itu pun boleh saja. Okey. Okey, murid-murid. Kalau murid-murid jumpa simbol ini, maksudnya kena kuatkan. Jadi, adik-adik kena nyanyi macam ini. Satu, dua, tiga, empat, sapu jari dengan cat. Yang ini lembut. Agak-agak macam mana? Lima, enam, tujuh, lapan, guna jari untuk capai. Boleh? Haa, tambah. Okey, cukup tambah lagi satu. Ya. Kat sini. Oh. Cha, cha, cha. Pan, pan, pan. Kita tambah lagi. Eh, 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 eh. Tak boleh dah tambah. Teruskan kuat saja. Okey. Cha, cha, pan, pan, pan. Okey, yang lain macam biasa. Boleh? Ya. Boleh, ya, kita cuba. Cuba. Nak cuba dengan muzik ke? Nak cuba dulu macam ini? Saya rasa kita boleh terus buat dengan muzik, ya. Okey, jom, murid-murid. Kita nyanyi sama-sama lagu Cha, Cha Pan dengan dinamik, lembut dan kuat. Jom. Satu, dua, tiga, empat. Satu, jari, dengan cak lembut. Lima, enam, tujuh, lapan. Guna cari untuk cak. Co, 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 po, po, po. Co, 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 po. Satu, dua, tiga, empat. Lima, enam, tujuh, lapan. Lima, enam, tujuh, lapan. Cak lembut. Lagi sekali. Satu, dua, tiga, empat. Lampu cari dengan cak. Lampu. Lima, enam, tujuh, lapan. Guna cari untuk cak. Lampu. Co, 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 po, po. Co, 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 po. Co, co, po, po. Satu, dua, tiga, empat. Lima, enam, tujuh, lapan. Cak lembut. Okey, cikgu, hari ini kita dah belajar banyak dah, cikgu kan? Betul itu. Mungkin cikgu boleh berikan sedikit, tapi sebelum itu, cikgu, bagaimana prestasi saya untuk yang ini, cikgu? Nampaknya, Sean sangatlah bagus dan boleh membezakan dinamik lembut dan kuat. Dan adik-adik bolehkah? Ingat ya, bila jumpa simbol ini, pastikan kuatkan. Dan bila jumpa simbol lembut, pastikan adik memperlahankan suara itu, lembutkan suara itu. Kalau dapat buat semua, dapatlah. Cikgu bagi tiga bintang lagi. Tiga bintang. Wah. Banyak bintang hari ini, kan? Terima kasih, cikgu. Dan seperti yang dikatakan tadi, hari ini kita dah belajar banyak, cikgu. Mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan kepada apa yang kita dah belajar, cikgu. Okey, murid-murid, cikgu nak ingatkan semua, muzik ini sangat mudah. Dan, okey, kita ingat balik, dinamik. Dinamik ada dua, kuat dan lembut. Dengar saja pun kita boleh tahu. Dan, lagi satu, untuk pitch. Kita ada pitch tinggi dan pitch rendah. Ingat, pitch tinggi sesuatu yang nyari, pitch rendah sesuatu yang besar. Wah. Dan, cikgu, bagaimana pula prestasi saya secara keseluruhan untuk hari ini, cikgu? Ataupun yang ada di rumah. Kita kan totalkan tadi, kan? Tiga bintang, tambah tiga-tiga bintang, tambah lima bintang, banyak bintang, dua bintang bintang. Sangat bagus macam kita pada hari ini. Terima kasih, cikgu. Dan, kepada mereka yang menonton di rumah, adik-adik yang menonton di rumah, kalau mereka nak dapatkan latihan tambahan ataupun nak mempertingkatkan lagi kefaham mereka dalam peringkat muzik ini, Ego, di manakah mereka boleh dapatkan latihan tersebut? Boleh dapatkan di sumberku. Baiklah, cikgu. Terima kasih, cikgu Fatih, atas perkongsian imu cikgu pada hari ini. Dan, kepada mereka yang menonton di rumah, harap ia memberi manfaat kepada anda semua dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Dan, jom kita nyanyi sekali lagi, Ego. Lagu. Tahun satu. Jom. Ya. Tapi lagu lain, tau. Ya, okey. Keluarkan jari. Ku ada lima jari di tangan kanan. Ku ada lima jari di tangan kiri. Satu, dua, tiga, empat dan lima. Lima jari bergerak menari-nari. Sepuluh jari ku melambai-lambai. Ke tangan dan ke kiri. Tepuk sekali. Rencet-rencet tinggi-tinggi ke awal. Sepuluh jari ku cantik menawai. Keluarkan jari masing-masing. Ku ada lima jari di tangan kanan. Ku ada lima jari di tangan kiri. Satu, dua, tiga, empat dan lima. Lima jari bergerak menari-nari. Sepuluh jari ku melambai-lambai. Ke tangan dan ke kiri. Terus sekali. Rencet-rencet tinggi-tinggi ke awal. Sepuluh jari ku cantik menawai. D-Date TV KPM